Selamat datang di podcast Terus Terang, Terang Terus. Kami dari kelompok 9 disini akan membawakan topik mengenai komplikasi pospartus pada hewan. Bersama host Anda hari ini, saya sendiri yaitu Nora Diyah Ayu Purnamaningrum yang akan ditemani oleh beberapa narasumber kita hari ini, yaitu ada Savitri Rahmadani atau biasa yang kita sapa dengan Savitri. Halo Savitri. Halo Nora. Berikutnya ada Maksirah Alianur Imana Tangahu atau biasa kita sapa dengan Kak Ale. Halo Kak Ale. Halo Nora. Nah yang terakhir narasumber kita yaitu Lutfiah Fitri Zahra atau biasa kita sapa dengan Empi. Halo Empi. Halo Nora. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin disini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komplikasi pospartus. Jadi komplikasi pospartus pada hewan ternas merupakan kondisi di mana nyawa induk dan anak yang dikandung bisa terancam karena adanya gangguan. Nah gangguan ini bisa disebabkan karena faktor dari induk maupun faktor dari fetus. Komplikasi pospartus meliputi torsio uteri, retensio secundinarum, ruptura uteri, inersia uteri, atoni uteri, dan prolapsus uteri. Nah dari komplikasi ini menimbulkan banyak kerugian diantaranya jarak kelahiran yang akan menjadi lebih panjang, kemudian juga mengakibatkan kerugian ekonomi, dan bisa juga mengakibatkan populasi hewan menjadi terhambat, dan biaya pemeliharaan menjadi tinggi. Nah maka dari itu penting sekali bagi kita, terutama dokter hewan, untuk mengetahui kondisi gejala dan penanganan yang tepat apabila ternak menderita komplikasi pospartus ini. Nah untuk bahasan pertama yaitu mengenai torsio uteri. Mungkin Kak Fitri bisa jelasin nih mengenai torsio uteri. Oke, yang pertama kan tadi ada torsio uteri. Torsio uteri ini didefinisikan sebagai rotasi dari pregnant uterus sekitar sumber longitudinal. Hal ini dibagi menjadi bagian kanan atau kiri sesuai dengan arah, ringan atau berat sesuai tingkat, lalu ada praservix, cervix, serta pasca cervix sesuai dengan posisi. Menurut derajatnya torsio uteri sempurna bila perputaran uterus dan yang penting pada sungguh memanjang lebih dari 180 derajat, dan torsio uteri yang tidak sempurna bila perputarannya itu kurang dari 180 derajat. Torsio uteri dapat terjadi pada hewan ternak, misalnya sapi, domba, kambing, anjing, dan kucing. Nah jarang juga terjadi pada kuda dan babi. Wah ngeri juga ya, misalkan hewan menderita torsio uteri ini. Nah kira-kira biasanya gejala dari torsio uteri itu seperti apa ya, sapi? Nah gejala-gejala dari torsio uteri ini yang sering dijumpai pada waktu pemeriksaan rektal, dan biasanya dapat kembali pada posisi normal dengan sendirinya pada torsio dengan derajat. Lebih dari 180 derajat tidak terlihat gejala klinis, namun biasanya gejala yang dapat dilihat pada hewan itu induk hewan akan merasa tidak tenang, rasa sakit pada bagian perut yang ditandai dengan melihat-lihat ke belakang, dan ekornya selalu dikibaskan-kibaskan atau sering diangkat. Nah pada torsio dengan derajat 270 sampai 360 derajat, komisura dorsaris vulva tertarik ke depan dan ke kiri atau ke kanan sesuai dengan arah dari torsionya. Nah setelah sama-sama kita tahu nih mengenai definisi dari torsio uteri, lalu gejala dan pertolongan yang dapat kita lakukan seperti apa untuk menyelamatkan induk dan anaknya? Nah pertolongan yang dapat kita lakukan dengan memutar atau menggulingkan badan induk penderita, lalu ada juga diputar uterus dan fetusnya melalui jalan kelahiran, lalu ada laparotomi, serta seksio sesar. Oke, setelah sama-sama kita tahu tentang komplikasi pospartus, yaitu torsio uteri, selanjutnya mengenai retensio secundinae. Masih sama nih, Saf, yang mau aku tanyain seputar definisinya dulu nih dari retensio secundinae. Kalau retensio secundinae ini adalah kondisi tertahannya placenta karena filikotiledon fetus masih bertaut dengan kriptakarun kula induk dan gagal melepaskan diri antara keduanya. Dalam keadaan normal, cotiledon fetus biasanya keluar 3-8 jam setelah melahirkan. Jika placenta tidak keluar 8-12 jam, maka dapat dikategorikan bahwa sapi tersebut telah mengalami retensio secundinae. Kenapa sih retensio secundinae ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena diakibatkan gangguan pemisahan dan pelepasan filik fetalis dari kriptamaternal karuntula. Pada sapi, retensio placenta dapat disebabkan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor gangguan mekanis. Ini biasanya terjadi sekitar 0,3% kasusnya, yaitu selaput fetus yang sudah terlepas dari dinding uterus, tetapi tidak dapat terlepas dan keluar dari alat kelamin karena kanalis cervicalis yang terlalu cepat menutup sehingga selaput fetus terjepit. Selanjutnya ada gangguan pelepasan secundinae yang berasal dari karuntula induk. Ini adalah kasus yang paling sering terjadi, mencapai 98%. Hal ini disebabkan karena induk kekurangan kekuatan untuk mengeluarkan secundinae setelah melahirkan. Pasti akan ada ya gejala-gejala yang dialami oleh hewan tersebut. Nah, kira-kira gejala apa sih yang biasa dialami? Nah, gejala yang terlihat pada kasus retensio secundinae ini adanya placenta yang menggantung di luar alat kelamin dan juga menetap dalam uterus atau vagina. Sekitar 75-80% sapi retensio secundinae ini tidak menunjukkan gejala sakit. 20-25% memperlihatkan gejala-gejala metritis seperti anoreksia, depresi, suhu badan tinggi, pulsus meningkat, dan berat badan pun menurun. Nah, untuk metode pengobatan, kira-kira metode pengobatan yang seperti apa yang bisa kita berikan ke hewan yang mengalami retensio secundinae ini, sas? Metode pengobatan yang dapat digunakan pada kasus retensio secundinae ini pada sapi perah, yaitu pengeluaran placenta secara manual dan pemberian antibiotik intra-urteri sistemik dengan atau tanpa oksitosin dan PGF2-alpha. Selanjutnya mengenai gangguan persalinan, yaitu ruptur uteri. Mungkin sebelumnya Kak Aleh boleh menjelaskan apa sih ruptur uteri itu? Oke, jadi ruptur uteri ini adalah robeknya dinding uterus atau hilangnya keutuhan dinding uterus melalui robekan selama kehamilan, persalinan, atau sesaat setelah melahirkan. Kalau untuk gejala klinis yang ditunjukkan, jika hewan terjadi ruptur uteri itu seperti apa nih, Kak? Oke, berdasarkan beberapa kasus, umumnya itu lebih ke permasalahan di abdomen. Contohnya dari salah satu kasus, pemilik hewan itu menyatakan bahwa selama seminggu terakhir, hewannya hanya makan sedikit, kemudian berjalannya perlahan dan kaku, serta defekasinya juga sedikit. Oh gitu, nah kira-kira untuk kasus ruptur uteri penyebabnya itu kayak apa ya? Ada banyak penyebabnya, namun umumnya ruptur uteri itu terjadi setelah adanya force traction, torsi uterus, metotomi, atau pelahiran janin emphysematus. Wah, berarti kalau ruptur uteri karena janin emphysematus bisa dijelaskan lebih lanjut tuh mungkin nggak? Oke, jadi terjadinya janin emphysematus itu dapat meningkatkan resistensi dan tarik-menarik antara janin dan salur reproduksi dari induk dan predisposisi kecangnya rahim. Kemudian tekanan abdomen uterus terhadap pinggiran panggul itu dapat menyebabkan nekrosis tekanan dan ruptur uteri spontan. Waduh, bayar banget ya berarti ya. Terus cara kita tahu nih bahwa hewan yang sedang gunting itu mengalami ruptur uteri itu gimana sih, Kak? Nah, untuk mengetahui hewan tersebut mengalami ruptur uteri itu ada cara-caranya. Pertama yaitu cara ekonomis dengan palpasi rektal pada hewan besar ditandai dengan helangnya itu merasa kesakitan saat kita palpasi. Namun, cara ini tidak signifikan mendeteksikan bahwa hal tersebut merupakan ruptur uteri. Nah, selanjutnya bisa dilakukan dengan menggunakan ultrasonografi atau USG. Namun, biasanya ruptur uteri ini terlihat ketika pospartus. Nah, misalnya nih ruptur uteri itu tidak terdeteksi. Nah, kira-kira apa nih yang akan berjadi sama hewan tersebut, Kak? Nah, kalau ruptur uteri itu tidak terdeteksi di awal, tanda-tanda klinis biasanya muncul dalam 1-5 hari pas ada persalinan. Tanda-tanda itu seperti depresi, ketidakmampuan berdiri, demam, sakit kardias, stasis rumen, dan juga ada abdominal gording karena peritonitis yang muncul sebagai tanda utama. Kemudian pada beberapa ternak efeknya itu cepat sehingga bisa menuju ke arah kondisi shock septic karena kontaminasi peritonium yang masif. Oh, begitu. Nah, tadi kan sudah tahu nih penyebab dan lain-lain. Kalau untuk treatment kasus ruptur uteri itu seperti apa ya, Kak? Ternak efeknya terapi spesifik meliputi koreksi beda raserasi, kemudian terapi antibiotik intensif untuk mengobati atau mencidik peritonitis, dan tindakan suportif yang dapat bervariasi pada setiap kasus. Kemudian bisa dilakukan anestesi epidural dan menggunakan instrumen beda ekstra panjang yang khusus untuk memfasilitasi teknik beda raserasi. Dan ini hanya mungkin dilakukan jika kondisinya segera dikenali dan serteksnya terbuka lebar untuk memungkinkan manipulasi dua tangan. Wah, sepertinya sudah cukup jelas nih mengenai ruptur uteri. Nah, mungkin kita bisa pindah ke bahasa selanjutnya, yaitu atoni uteri. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nih, Kak? Oke, jadi atoni uteri ini atau kegagalan rahim untuk berkontraksi setelah melahirkan merupakan penyebab paling umum terjadinya perdarahan hospartum. Kira-kira itu kenapa bisa terjadi ya, Kak? Nah, jadi setelah melahirkan, otot-otot rahim miometrium biasanya terus berkontraksi untuk menghentikan perdarahan dari arteri spiralis yang memasok darah ke endometrium. Nah, atoni uteri ini disebabkan oleh ketidakmampuan miometrium untuk berkontraksi secara memadai sebagai respon terhadap oksitosin, yaitu suatu hormon yang dikeluarkan tubuh sebelum dan selama persalinan untuk merangsang kontraksi uterus. Walaupun begitu, terus untuk faktor-faktor apa nih, Kak, yang biasanya dapat menyebabkan terjadinya atoni uteri ini, Kak? Nah, faktor-faktornya itu yang pertama, bisa terjadi resiko yang besar jika ini merupakan pertama kalinya parkus, atau jika hewan tersebut melahirkan dengan jumlah anak yang lebih daripada normalnya. Lalu juga bisa terjadi karena proses parkus yang lama. Wah, banyak ya faktor-faktornya. Nah, untuk kintomnya nih, terjadinya atoni uteri ini seperti apa nih, Kak? Nah, tanda utama dari atoni uteri ini adalah perdarahan pospartum, atau kehilangan darah yang berlebihan selama jirkan. Nah, hal ini dapat menyebabkan kemurungan tekanan darah arteri, dan akibatnya meningkatkan dengit jantung. Nah, hewan juga mungkin merasakan rasa sakit. Nah, berarti bisa mengakibatkan perdarahan yang banyak ya. Nah, untuk treatment-nya nih, Kak, dari atoni uteri ini gimana nih, Kak? Nah, untuk treatment-nya itu bisa dengan pertolongan pertama, dengan menggunakan obat yang dapat diberikan untuk memperbaiki tonus uterus dan menginduksi kontraksi uterus. Kemudian, jika manajemen konservatif perdarahan pospartum tadi itu gagal mengatasi perdarahan, nah, pembedahan itu mungkin diperlukan. Nah, langkah pertama yaitu kita melakukan kuratase rahim. Kemudian, dilakukan negasi arteri, yaitu aplikasi jahitan ke arteri utama yang memasuk darah perahim. Langkah ini biasanya sangat efektif untuk mengendalikan perdarahan yang dimulai dari rahim. Namun, jika tidak cukup, bisa juga dilakukan negasi arteri hipogastri. Nah, jika masih gagal mengatasi pilihan selanjutnya, yaitu hysterotomi atau pengangkatan uterus. Wah, sangat banyak ya informasi yang kita dapatkan dari penjelasan mengenai ruptur uteri dan atoni uteri ini. Terima kasih banyak ya kepada narasumber kita untuk topik ini. Nah, oke, selanjutnya mengenai topik prolapsus vagina nih. Mungkin untuk Lutfiah, boleh nih menjelaskan apa sih prolapsus vagina itu? Oke, baik, Naora. Jadi, prolapsus vagina ini merupakan kejadian keluarnya mukosa vagina dari struktur anatominya. Untuk prolapsus vagina ini umumnya terjadi kapan dan mengapa ya? Jadi, untuk prolapsus vagina pada sapi ini umumnya terjadi pada trimester ketiga kebuntingan. Lalu, prolapsus vagina pada sapi bunting trimester akhir ini terjadi karena adanya peningkatan hormon estrogen yang menyebabkan relaksi ligamen dan struktur jaringan lungak di sekitar perineum. peningkatan kadar abdominal akibat pembesaran uterus, lalu fetus yang berukuran besar, dan adanya distensi rumen. Oh, gitu. Nah, untuk faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prediposisi nih, kira-kira apa aja ya, Bia? Oke, baik, Nora. Jadi, untuk faktor prediposisi terjadinya prolapsus vagina ini adalah adanya penurunan tonus miometrium akibat hipokalsennya, lalu cervix yang seterbuka, dan juga adanya perut yang tegang. Selain itu, sapi yang terus-menerus dikandangkan dengan konformasi tubuh buruk atau nilai kondisi tubuh yang berlebihan merupakan faktor prediposisi terhadap prolapsus vagina juga. Apakah sapi yang tidak bunting itu bisa mengalami prolapsus vagina? Ya, bisa sapi yang tidak bunting juga dapat mengalami nih prolapsus vagina akibat adanya faktor genetik, serta kekurangan mineral makro dan mikro. Nah, untuk contoh penanganan dari prolapsus vagina ini, kira-kira seperti apa ya, Bia? Dan apa yang terjadi jika tidak bisa segera ditangani nih? Untuk penanganan prolapsus vagina ini harus segera dilakukan nih dengan cara yang tentunya higienis untuk mencegah terjadinya infeksi pada uterus. Contoh penanganan segera prolapsus vagina pada kasus yang dilaporkan nih oleh Rahmawati et al. 2020, yaitu dapat dilakukan dengan cara memasukkan kembali vagina menggunakan dorongan tangan, lalu dilakukan pemberian obat-obat pendukung secara sistemic. Dan jika prolapsus vagina ini tidak segera ditangani, itu dapat menyebabkan edema kronis akibat trauma pada mukosa dan adanya pendarahan. Wah, sangat menarik ya topik mengenai prolapsus vagina ini. Nah, mungkin selanjutnya kita beralih ke topik mengenai prolapsus uteri. Nah, mungkin sebelumnya, Mpik, boleh nih menjelaskan apa sih prolapsus uteri itu? Jadi, kalau untuk prolapsus uteri ini merupakan suatu kondisi pengeluaran sebagian atau seluruh organ utero sebagai komplikasi umum yang terjadi pada tahap ketiga kelahiran, yaitu setelah fetus berhasil dikeluarkan. Nah, kasus prolapsus pada ruminansia ini sering mengakibatkan pengeluaran kornol secara keseluruhan. Namun, pada ternak babi dan anjing, pengeluaran organ biasanya hanya sedagian organ uterus atau salah satu dari kornol saja. Untuk gejala klinis dari prolapsus uteri itu seperti apa ya, Mpik? Jadi, hewan itu biasanya berbaring, tetapi dapat juga berdiri dengan uterus yang menggantung ke kaki belakang. Lalu, selaput fetus atau selaput mukosa uterus terbuka dan dapat terkontaminasi dengan fases, gerami, kotoran, atau gumpalan darah. Nah, uterus juga dapat membesar, terutama bila kondisi ini telah berlangsung 4-6 jam ataupun lebih dari itu. Lalu, kira-kira untuk penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya prolapsus uteri itu apa ya, Mpik? Kalau untuk penyebab prolapsus uteri itu, yang pertama itu adanya kontraksi abdominal yang berlebihan, lalu adanya gaya berat atau beban yang berlebihan, lalu hipokalsemia, lalu ada inersia uteri, dan juga adanya rangsangan mekanik. Nah, untuk faktor-faktornya nih, apa ada sih faktor yang bisa menyebabkan rediposisi pada prolapsus uteri? Untuk faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya prolapsus uteri pada sapi, yaitu adanya distokia atau kesulitan melahirkan yang menyebabkan cedera atau iritasi pada saluran reproduksi bagian eksternalnya. Lalu adanya perjalanan yang berlebihan selama persalinan, atau adanya tekanan yang berlebihan pada saat menarik fetus keluar. Lalu faktor-faktor lain nih yang dapat menyebabkan prolapsus uteri, yaitu rendahnya tingkat kalsium dalam darah. Nah, hal ini tuh biasanya lebih umum terjadi pada sapi perah, atau kekurangnya nutrisi yang diberikan pada saat bunting, sehingga menyebabkan keadaan ligamenta penggantung uterus ini menjadi kendor, menjadi lemah, dan tidak cepat nih kembali ke posisi sebelum bunting. Lalu untuk penanganan kasus prolapsus uteri ini seperti apa ya, Bu? Untuk penanganan pertama ini dapat dilakukan yaitu pertama menjaga agar uterus ini terhindar dari kontaminasi dengan cara uterusnya dibungkus dengan kain yang bersih dan basah. Lalu uterus yang keluar ini harus dicuci seluruhnya dengan larutan salin normal yang hangat untuk menghindari adanya kekiringan dan menghindari uterus rusak. Jika membran fetus sebagian telah lepas, maka petugas ini biasanya akan melakukan pelepasan membran secara keseluruhan sebelum uterus ini dikembalikan. Namun jika pelepasan membran ini belum terjadi dan saat dicoba dilepas itu terjadi perdarahan, maka uterus ini akan dimasukkan langsung tanpa melepas dahulu membrannya satu demi satu. Lalu tadi dilakukan reposisi uterus secara manual dan jangan lupa si hewan itu diberikan anestesi epidural untuk mengurangi perjalanan dan juga diberikan pemberian antibiotik untuk menghindari adanya infeksi setelah penanganan hewan. Lalu hewan yang sudah dikembalikan posisi organnya tadi sebaiknya ditinggikan posisi bagian belakang tubuhnya untuk menghindari terjadi terulangan kembali kasus prolaps ini. Wah menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Nah mungkin itu saja teman-teman, semoga informasinya jadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan. Nah ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.